Sampai jumpa di video selanjutnya Semakin saya takut pada kegagalan yang akan saya hadap dari waktu ke waktu Ketakutan saya terhadap kegagalan menyebabkan saya hanya membuat rancangan hidup yang kecil dan aman Yang saya tahu saya bisa mendapatkannya Dengan bermain aman dan membuat rancangan hidup yang kecil atau biasa Saya berhenti untuk memaksakan diri saya untuk tumbuh Dan tidak bisa meraih hasil yang luar biasa dalam kehidupan saya Di dalam buku The Code of the Extraordinary Mind Penulis Vishen Lakhiani menerangkan sebuah metode untuk meraih tujuan Dengan mengurangi resiko kegagalan dan memaksimalkan pertumbuhan pribadi Penetapan rancangan hidup yang ia buat melibatkan dua fase Fase pertama dengan mengurangi ketakutan terhadap kegagalan Dengan cara menetapkan tujuan yang memiliki bahan bakar mandiri atau self-fuel goals Yang mampu menghasilkan kebahagiaan Tujuan yang berbahan bakar mandiri ini sebenuhnya berada dalam kendali kita Dan kita mampu meraihnya kapanpun kita mau Agar bisa meningkatkan rasa bahagia pada diri Dengan sumber kebahagiaan yang bisa diandalkan Kita membebaskan diri kita untuk mengambil peluang dan mau mengambil resiko kegagalan Karena apapun yang terjadi Kita selalu bisa mencari cara untuk bahagia Di fase 2, tanyakan kepada diri Anda Tiga buah pertanyaan terpenting Untuk menetapkan tujuan yang akan memaksimalkan pertumbuhan pribadi Anda Yang akan menghasilkan hasil yang luar biasa Mari kita lebih mendalami dan mengeksplor kedua fase penetapan tujuan tersebut Fase pertama, buatlah serangkaian tujuan yang berbahan bakar mandiri Di sebuah momen refleksi diri Di festival manusia terbakar di Guru Nevada Penulis Vision Lakiani menyadari Tiga tujuan yang dia butuhkan untuk bahagia Ternyata berada di luar kendali dirinya Tiga buah tujuan yaitu Pertama, dicintai oleh istrinya Kedua, membaca satu buah buku dalam satu minggu Dan yang ketiga, mengalami lebih banyak petualangan dan perjalanan di dalam hidupnya Ia menyadari bahwa ia mungkin saja tidak dicintai oleh Christina, istrinya Jika sang istri sedang mengalami hari yang buruk dan memang sedang tidak ingin mencintai dirinya Dan ia akan gagal dalam mencoba membaca satu buku dalam satu minggu Serta mengalami lebih banyak petualangan dan perjalanan dalam hidupnya Jika ia mengalami krisis di tempat kerja Dan ia tidak memiliki waktu luang untuk membaca sebuah buku Atau melarikan diri ke negara lain untuk mengalami sebuah petualangan baru Jadi ia memurnikan setiap tujuan ini sampai ke tahap pengalaman dasar yang ia coba cari Ia menyadari bahwa tujuannya untuk bisa dicintai oleh istrinya Tujuan sebenarnya adalah dikelilingi oleh rasa cinta kasih Ia menyadari tujuannya untuk bisa membaca satu buah buku dalam satu minggu Ternyata sama saja dengan selalu belajar dan bertumbuh Dan ia menyadari bahwa tujuannya untuk lebih banyak mengalami petualangan dan perjalanan dalam hidupnya Ternyata sama saja dengan mendapatkan berbagai pengalaman yang luar biasa Vision menyatakan bahwa tujuan-tujuan ini sepenuhnya berada di bawah kendali saya sendiri Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dari saya Ini berarti tidak ada kegagalan yang bisa menghentikan saya Saya mungkin saja menjadi gelandangan dan sendirian tidur di jalanan di gang-gang di kota New York Tapi saya masih bisa dikelilingi oleh rasa cinta kasih Karena rasa cinta kasih tersebut datang dari dalam diri saya sendiri Maksudnya ia bisa saja membayangkan orang-orang yang ia cintai Dan hal tersebut bisa memberikannya perasaan penuh cinta kasih Dan ia berkata Saya bisa belajar dan bertumbuh selama saya bisa menemukan koran atau buku bekas untuk dibaca Dan saya bahkan bisa mendapatkan pengalaman yang indah sebagai manusia Karena saya melihat kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari Bahkan hanya sekedar ketika saya berjalan-jalan di tengah taman kota Saya memiliki berbagai tujuan yang hampir serupa dengan Vision Lakiani Karena sejujurnya perasaan cinta kasih bertumbuh dan pengalaman luar biasa adalah kebutuhan dasar manusia Mereka berada di puncak dari piramida Maslow yang membahas tentang kebutuhan dasar manusia Tujuan saya untuk merasa dicintai bisa diraih hanya dalam waktu 5 detik Dengan menutup mata saya dan bersyukur dan memikirkan 3 orang sahabat atau anggota keluarga dekat saya Lalu kemudian membayangkan memeluk mereka dan merasakan perasaan cinta kasih saya untuk mereka Tidak peduli apakah saya baru saja bertengkar dengan teman saya Saya bisa mencapai tujuan tersebut dengan mudah dan merasakan kebahagiaan sesuai keinginan saya Tujuan saya untuk bisa bertumbuh dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan Bisa saya raih dalam waktu kurang dari 60 detik Dengan cara membuka telepon gendam saya Kapanpun dalam keseharian saya Membuka buku di tablet Kindle saya Dan menandai beberapa insight atau hal penting Saya mendapatkan bahwa tujuan ini adalah cara termudah untuk mendapatkan ledakan kebahagiaan Apapun kekalahan atau kegagalan yang saya hadapi pada hari tersebut Dan tujuan saya untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa Bisa didapatkan dengan cara memperhatikan nafas saya selama 10 detik Hal ini menyadarkan saya bahwa saya bernafas sepanjang hari Secara otomatis, secara bawah sadar Dengan menyisikan waktu 10 detik untuk memfokuskan diri saya pada fakta ini Saya merasakan apresiasi dan kebahagiaan dalam diri saya Jadi, apa saja tujuan berbahan bakar mandiri Anda Target apa saja yang bisa Anda capai yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda Yang bisa memberikan kebahagiaan pada saat dibutuhkan Jika Anda memiliki tujuan yang berbahan bakar mandiri Vision mengatakan bahwa hal itu sama saja seperti Anda memiliki mesin slot judi internal pribadi Yang mana Anda pasti menang setiap kali Anda menarik tuasnya Dengan menetapkan beberapa tujuan yang berbahan bakar mandiri Anda bisa mendekati tujuan Anda yang lain tanpa ada beban Anda bisa menetapkan suatu tujuan yang lebih besar yang memerlukan keahlian Anda Dan hal itu akan mengarahkan Anda kepada hasil yang luar biasa Hal ini berlanjut ke fase 2 Di fase 2, perdekatan tujuan ala Vision Lakiani Kita menetapkan tujuan yang menggairahkan dan memenuhi Yang akan memaksimalkan pertumbuhan pribadi kita Dan akan mengarahkan kepada hasil yang luar biasa Dengan menanyakan tiga buah pertanyaan terpenting Pertama, jika waktu dan uang bukanlah sebuah objek Dan saya tidak diharuskan untuk meminta izin dari siapapun Pengalaman seperti apakah yang ingin saya dapatkan? Yang kedua, apa yang saya butuhkan untuk berkembang Agar saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut Yang ketiga, sebagai hasil pertumbuhan saya Bagaimana cara saya agar saya bisa mengembalikannya kepada dunia ini? Ketika Anda menanyakan pengalaman seperti apa yang Anda inginkan Apabila waktu dan uang bukanlah sebuah objek Dan Anda tidak memerlukan untuk meminta izin dari siapapun Anda akan mulai melihat masa depan yang membuat Anda menjadi bergairah Dan akan memaksa Anda untuk terus maju Ketika saya menanyakan pertanyaan ini Saya melihat diri saya memiliki bisnis online saya sendiri Dan memiliki sumber daya keuangan dan fleksibilitas Untuk melakukan perjalanan dengan keluarga saya Kapanpun di dalam tahun tersebut Dengan menanyakan pertanyaan kedua Apa yang saya butuhkan untuk tumbuh agar saya bisa mendapatkan pengalaman tersebut? Anda akan melihat harus menjadi sosok pribadi seperti apa ke depannya Agar Anda bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut Jika saya ingin menikmati pengalaman perjalanan bersama keluarga saya Kapanpun, kemanapun Saya perlu keahlian untuk mengembangkan bisnis online saya Dan menjadi seorang guru yang dikenal oleh seluruh dunia Di wilayah produktivitas Dan yang terakhir Menanyakan pertanyaan Sebagai hasil pertumbuhan saya Bagaimana cara saya mengembalikannya kepada dunia Anda harus memikirkan mengenai keahlian yang Anda kembangkan Akan membantu Anda untuk bisa mengembalikannya Bagi saya pribadi Dengan menjadi seorang guru produktivitas kelas dunia Dan menjadi ahli dalam bercerita Saya bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih banyak mengambil tindak Serta memberikan alat yang mereka butuhkan Agar bisa meraih sesuatu yang baru dalam hidup mereka Ketika Anda menanyakan diri Anda mengenai ketiga pertanyaan di atas Sangat wajar jika pengalaman yang Anda alami di saat awal Terasa penuh dengan penderitaan Jika hal itu membuat Anda jadi lebih bersemangat Dan membuat Anda bertumbuh Dan pertumbuhan tersebut mengarahkan Anda kepada kontribusi Berarti Anda memiliki tujuan yang sesuai Misalnya Anda ingin menjadi orang penting dan signifikan Dan memiliki pengalaman berbicara di atas panggung Seperti konferensi TED Talks Hal ini terlihat seperti menyenangkan diri sendiri Akan tetapi itu tidaklah apa-apa Jika Anda berjalan di konferensi TED Talks Anda akan dipaksa untuk tumbuh menjadi manusia sesungguhnya Dan setelah konferensi TED Talks Beberapa orang mungkin akan terinspirasi Untuk melakukan hal yang sama Pada akhirnya Pribadi dengan pikiran luar biasa Tidak melekatkan kebahagiaan mereka pada setiap tujuan Sebaliknya mereka menetapkan beberapa tujuan berbahan bakar mandiri Alias self-heal goals Yang bisa membuat mereka bahagia Agar mereka bisa menetapkan dan kemudian mengejar tujuan yang lebih besar Tanpa beban Mereka menetapkan tujuan besar tersebut Dengan memikirkan pengalaman apa yang mereka inginkan Bagaimana cara mereka bertumbuh Agar dapat mencapai pengalaman tersebut Dan apa yang mereka bisa kontribusikan kembali kepada dunia ini setelahnya Dengan mengejar tujuan tersebut Mereka tidak hanya bahagia Namun mereka akan merasa panggilan mereka terpenuhi Itulah inti pesan yang saya dapat dari buku The Code of the Extraordinary Mind Yang ditulis oleh Vision Lakhiani Sebuah buku yang sangat bagus Yang menantang status quo Saya sangat merekomendasikan buku ini Terima kasih telah menonton!